Oke, selamat datang lagi guys, to our channel, kembali lagi edisi spesial, kita maraton keliling gitu ya, belusukan bersama Mas Z ya, dari NFT Artis, ya, Pentation Artis, ya, Mas Z. Salam kenal Mas. Halo, salam kenal semua. Wais, mantap. Ya, ini bener-bener nama asli atau nggak, maksudnya, ya, ini kan NFT, ini kan banyak yang identitas yang ini kan, dia untuk NFT-nya aja kan, bukan berarti itu buruk juga ya, maksudnya, ya, ini confidential lah, Mas, bisa kasih tau, bisa nggak, maksudnya, ya, ini bener-bener nama asli, bukan. Oke, oke. Jadi aku spillin nama asli aku. Ya, nggak usah, ya, berarti kalau nggak usah, ya, udah. Sebelum masuk ini, tak ada maka tersayang dulu ya, maksudnya, gimana, Mas, maksudnya, dunia kripto itu gimana? Apa, Mas berkecimpung NFT dulu baru kripto, atau kripto dulu baru NFT? Bentar, halo. Ya, jadi, sebelum aku masuk di NFT, soalnya aku kan dengar nggak? Iya, jelas. Oke, jadi sebelum aku join NFT itu, apa ya, aku belum pernah masuk di kripto sama sekali, cuman sempat berkecimpung, berkongkoria dengan orang-orang yang udah lama di kripto karansi, dan apa, aku dapat info tentang NFT ini itu di akhir, bukan di akhir, di akhir Oktober. Itu jauh sebelum adanya Gozali Viral, ya. Soalnya kan sebelumnya aku ini jadi artis komision, Mas. Kalau teman-teman tahu, nanti boleh lihat di, apa, di Devian. Itu aku buat, buat account juga di situ. Jadi aku ini sebenarnya sebelumnya adalah artis komision, yang mana artis komision ini adalah artis yang ngerjain proyek-proyek by order, gitu. Jadi apa yang dibutuhin oleh orang-orang, apa yang dibutuhin oleh brand-brand, ataupun studio animasi yang kecil, ya, yang skalanya kecil, itu aku kerjain juga sebagian. Dan, ya, itulah kerjaan aku sebelumnya, jadi komision artis. Dan setelah itu, aku dikenalin dengan NFT ini, itu pas akhir Oktober, kalau nggak salah, ya, akhir Oktober itu, itu aku belum langsung join. Aku belajar dulu, research dulu, kan, Dior, gitu. Aku belajar sana-sini, ini gimana, ini apa, prosesnya, proses upload, ya, yang sekarang kalau teman-teman NFT bilangnya minting, gitu kan. Aku belajar itu dulu, ini. Terus gimana tentang copyright, issue, dan lain-lain hal sebagainya, itu gimana di NFT ini. Itu aku belajar, belajar sama teman-teman yang udah berkecimpung, itu di NFT Indonesia ada Mbah Sadat, ada Mas Aheu juga, aku belajar banyak sama mereka. Nah, dan akhirnya dulu, sebelum kepentas, itu aku join di OpenSea. Aku join di OpenSea, dan juga join di Rarible. Di OpenSea, aku pakai jaringan Polygon, kemudian untuk di Rarible, aku pakai jaringan Solana. Waktu itu kan Rarible masih bisa, masih available Solana, gitu ya. Sekarang mungkin udah banyak, udah banyak currency-nya di Rarible itu. Terus abis itu, terjadi, apa, kemarin sempat heboh OpenSea itu yang kena fishing rame, gitu kan. Nah, aku ini termasuk salah satu korban juga di OpenSea yang terkena fishing itu. Tapi nggak banyak, nggak ini, nggak banyak yang hilang sih. Cuman berapa ya, 120 dolar kalau nggak salah? Yes. 120 dolar. Kemudian ada beberapa collection aku yang hilang itu, ada sekitar 46 collection yang hilang. Tapi tuh sekarang akunnya masih ada, cuman nggak bisa ini, orang udah nggak bisa beli lagi, nggak bisa, apa, pokoknya nggak bisa inilah belanja di akun-akun yang di OpenSea itu. Makanya aku ketemu sama Mas Parka. Ketemu sama Mas Parka itu di grup Telegram NFT Indonesia juga, sama Mas Chabi Abe, sama Mas Halo Versa, a.k.a. Mas Benny. Dan dia ketemu sama mereka, terus, ya gitu, aku diajak join di sini aja di Pentas. Terus aku nanya kan tentang Pentas ini marketnya seperti apa, dan juga pasarnya di mana. Terus mereka jelasin, Pentas ini marketplace Malaysia untuk NFT, kemudian blockchain-nya itu ada di BNB atau yang kita kenal Binance, kayak gitu. Iya, benar. Jadi, ya itu ya, Mas sendiri. Terus, ini momennya Mas sendiri, kan, dari Mas masuk NFT dulu baru kripto kan, jadi baru mengenal kripto setelah NFT. Jadi, aha momennya sendiri, Mas bilang, oh, NFT is here to stay, is not going anywhere tuh kapan? Maksudnya, Mas, dedikasi diri Mas di industri ini sejak kapan? Maksudnya, ya kemarin kan first time debuternya kan? Cuman kalau kita aha momennya tuh kapan? Itu beda kan? Maksudnya, dua hal yang berbeda kan? Oke, oke. Kapan ya aha momennya? Iya, nggak apa-apa, nggak perlu persis. Maksudnya, ketika Mas sadar ini udah ada komunitas itu, atau apa, gimana? Tadi kan sampai nyebut komunitas juga kan? Iya, jadi aku momen itu pas aku ngehnya itu di Februari, kalau nggak salah. Ya, soalnya aku join Pentas Februari, join marketplace itu di Februari, dan ya aku mulai merasa nyaman gitu dengan komunitas yang sekarang ini ya, yang aku tempati ini di Pentas, Indo, kayak gitu. Jadi, ya lebih, momennya tuh lebih disitu pas awal-awal itu, awal Februari, dan sampai sekarang ya, Alhamdulillah masih, ini ya, masih tetap nyaman, sampai sekarang masih solid juga soalnya. Jadi, ke bawah lah, suasana kekeluargaan gitu, walaupun kita beda daerah, beda bahasa gitu. Ya, itu yang penting. Maksudnya, ya apalagi kayak Twitter, space, apa itu sangat membantu sih, kita diskusi. Nggak cuma masalah NFT aja kan, maksudnya masalah hidup, kayak aku keluarga ini juga. Aduh, jadi curhat. Aduh, curhat. Nah, jadi Mas, sendiri kan ini kan, apa, udah ya, bekecing pengkripto, NFT, dan sebagainya. Sebelum masuk kayak NFT, Mas Aku mau ranyakan sebagai praktisi kan? Nah, plus minus antara ini tadi tuh gimana, Mas, menurut Mas, marketplace? Maksudnya, ya, tetap phishing ada, itu di marketplace manapun juga ada, kita nggak melulu harus stigma pada satu marketplace kan. Nah, cuma secara praktisi, Mas, maksudnya, Mas, sebagai praktisi itu, tiga marketplace yang Mas sebutkan tadi, itu plus minusnya apa semua? Ya, kita harus ini juga kan, apa, objektif kan, ya. Iya, benar-benar. Jadi, dari experience aku masuk di beberapa marketplace, yang pertama itu di OpenSea. OpenSea ini, plusnya itu pertama pasarnya luas. Pasarnya luas karena dia hampir semua kreator dari seluruh belahan dunia ada di situ. Kemudian yang kedua juga hampir semua kolektor kan lebih familiar dengan jaringan ETH atau Ethereum atau yang kita kenal Matic Polygon dan lain-lain. Nah, itu plusnya di OpenSea. Terus, minusnya di marketplace itu, di OpenSea ini, yang pertama adalah pasarnya nggak sehat. Kenapa aku bilang nggak sehat? Karena di dalam itu banyak scammer, katakanlah ya, sorry to say, banyak proyek yang scammer, yang iming-imingnya akan menjadi blue chip, eh, tau-taunya ngilang gitu aja. Kan ada beberapa kemarin proyek di Amerika itu yang hilang. Sampai sekarang itu ada, saya nggak usah spill lah namanya. Jadi, ada beberapa proyek yang emang itu menjanjikan di awal, dan banyak orang yang FOMO akibat proyek ini. Tapi, endingnya mereka kabur dengan membawa sejumlah uang yang terbilang cukup gede sih menurut aku. Nah, itu yang minusnya. Kemudian, di marketplace yang lain, aku di-join di Rarible. Jadi, as information buat teman-teman semua, Rarible dan OpenSea ini sebenarnya adalah marketplace yang sekarang itu lagi bertikai. Mereka ini lagi bertikai. Kenapa aku bilang bertikai? Karena yang satu ini fokusnya pada fine art, Rarible itu fokusnya pada fine art, yang betul-betul mempertajam market mereka kepada artis-artis yang betul-betul berpotensial dalam dunia seni. Nah, beda dengan OpenSea. OpenSea, everything you mean there, pasti akan ada yang beli. Cuman masalahnya, apakah dengan banyaknya buyers atau banyaknya holders di marketplace A ini, atau marketplace OpenSea ini, kalian akan bertahan lama. Bedanya dengan Rarible, di Rarible itu betul-betul dia sangat mengutamakan kualitas karya seorang NFT creator. Jadi, kalau di Rarible Anda ini berpotensi, maka kalian ini di Rarible bisa menjadi fitur artis seperti di Pentas dan lain-lain. Cuman itu nggak gampang. Di Rarible itu nggak gampang karena pertama, currency mereka itu ada banyak. Jadi, kita bisa belanja pakai Solana, pakai Tezos, pakai Ethereum, dan lain-lain. Itu yang bisa kita gunakan. Nah, terus kalau minusnya di Rarible, di Rarible itu biaya minting dan lain halnya itu nggak sama dengan OpenSea. Jadi, jauh lebih mahal di Rarible untuk pemula, itu jauh lebih memberatkan menurut aku. Untuk aku yang pemula itu kayaknya agak berat juga. Butuh modal yang lumayan banyak juga untuk minting di Rarible dan lain-lain. Hampir sama dengan OpenSea sih. Cuman OpenSea kan ada jaringan yang free, yaitu Polygon. Jadi, every creator yang nggak punya modal apa-apa, masih nol, bisa langsung join di OpenSea. Nah, kemudian kenapa aku hijrah dari dua marketplace ini menuju ke marketplace Malaysia? Menuju ke marketplace Pentas yang orang bilang, ah, ini mah marketplace lokal dan lain-lain. Tapi menurut aku gini, menurut aku apa yang membedakan marketplace yang aku tempatnya sekarang ini dengan dua marketplace sebelumnya? Yang pertama, yaitu tadi, aku bilang komunitas yang kuat. Komunitas yang kuat ini dibangun atas dasar komunikasi. Komunikasi dibangun karena adanya kepercayaan antara kreator dengan kolektor, begitu pun sebaliknya. Dan ini yang aku nggak dapat di marketplace yang sebelumnya ini, Mas Ipi. Ya, mungkin ada game bahasa juga kan. Kita juga perjuga masalah fee dan sebagainya. Ya, itu jadi ini juga sih faktor. Ya, terus-menurut aku gitu. Betul, betul. Jadi aku merasa, wah Pentas ini kayaknya ya komunitasnya ini solid, terus komunitasnya ini sehat, terus marketnya juga ini kan istilahnya NFT itu aku nggak bilang sebagai non-fungible token, Mas Ipi. Aku bilang NFT itu sebagai new fasting, sebagai sesuatu yang baru. Jadi itu kalau versi aku ya, NFT itu adalah new fasting, dan di Malaysia sendiri ini, termasuk NFT ini adalah hal yang baru. Ya, hal yang baru di Malaysia. Hampir sama dengan di Indo, cuman memang di Malaysia ini, marketnya ini lebih kebuka. Orang-orang lebih appreciate dengan seni-seni, apa, seniman-seniman dari Indonesia, seperti ada Mas Bona dan lain-lain. Mereka lebih appreciate dengan quality of art tersendiri. Jadi aku rasa di marketplace yang sekarang ini memang lebih hidup ya. Bukan aku nggak bilang yang marketplace ini nggak hidup. Mereka lebih hidup karena ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan Pentas ini? Ya komunitas. Marketplace ini hidup karena adanya komunitas. Dan komunitas ini sangat ngaruh, Mas. Sangat ngaruh banget buat semua marketplace. Sangat berpengaruh untuk menarik perhatian holders atau collectors atau buyers yang baru, or anything, apapun namanya itu. Itu sangat berpengaruh untuk mengenalkan proyek atau memperkenalkan, oh ini loh artis ini dari ini, proyeknya ini seperti ini, kualitasnya seperti ini. Dan itu yang aku nggak dapat di marketplace-marketplace sebelumnya. Yang ada kita cuman minting aja, promo aja, nunggu sol, ngomongnya, kita ngomong, jelasin proyek, apa, jarang kita ngomong tentang proyek kita, hanya dengan modal promo di IG, promo di tele, gitu aja, nggak ada komunikasi sama sekali. Dan itu aku rasa hal yang awkward dalam sebuah dunia komunitas. Apalagi kan NFT ini harus dibarengi dengan komunitas, Mas. Lain cerita kalau Mas Ipi ini adalah seorang, katakan seorang selebriti, ataupun Mas Ipi ini adalah seorang selebram dan lain hal, ya mungkin itu beda cerita lagi. Itu kan ya makanya namanya Web3 kan, di-centralize kan. Jadi orang-orang yang Web2 yang terlalu banyak follower itu bakal ketinggalan kereta, soalnya retail-retail yang Web3 tadi, yang nggak apa, sentralize sama satu suara, kayak gitu, satu influencer, kayak gitu, justru lebih cepat dapat informasi kan. Makanya apa, itu telah berubah. Ya gimana, kadang ya kayak tweet aku yang terakhir, maksudnya aku pernah nge-tweet ini kan, I listen more than I speak. Karena ya ini, following aku lebih banyak ketimbang follower, karena kita mendengar lebih banyak orang. Kalau yang kadang followernya jutaan, bukan berarti banyak followernya jelek ya, bukan ya, tapi kecederungan untuk tidak menerima informasi baru, karena dia ya sebagai inilah, followingnya cuma 0, kadang ada yang 1, ada yang 0, itu nggak ngerti ya. Betul-betul. Atau mungkin dia punya akun backup, Mas Ipi. Ya, itu ada timnya juga, itu ada juga. Cuman kan bukan dia sendiri, kalau dia sendiri kan langsung ngerti kan. Efisiensi itu penting, Mas, dalam informasi. Dalam NFT juga ya, Gozali bisa kayak gitu kan juga karena dia efisiensi, dia nge-tweetnya waktu itu bahasa Inggris juga kan. Jadi, aku bukan berarti nggak bisa gunain bahasa Indonesia, bukan. Kita tetap telah tarikan budaya, ya. Tapi kalau dalam komuniti ini kan, termasuk budaya juga kan. Untuk menyerap informasi dengan cepat, itu kan dengan cara, kita nggak perlu transit lagi kan, ribet kan. Jadi, efisiensi informasi itu penting ya. Salah satunya, kita seenggaknya nggak perlu perfect Inggris lah. Maksudnya broken Inggris aja udah cukup sebenarnya. Betul-betul. Betul banget, Mas, Ip. Ya, ya. Mungkin ya itu masalah marketplace ya tadi. Ya, ntar kalau misalnya aku, ini bakal aku share di deskripsi, guys, masalah marketplace itu, kalau kalian tertarik gitu ya. Nah, terus kita langsung spill aja nih, NFT Mas nih, apa tentang apa, runbamnya apa, ada whitelist atau nggak, berapa fase. Maksudnya, ya, ini sekalian spilling lah. Iya, kan kita kayak gini aja sih. Ya, nggak apa. Ya, kayak gitu. Aku cara supportnya kan beda kan. Oke, keren, keren, keren. Jadi ya, ini harus ini sih, harus masuk di trading ini, Mas. Ya, terserah, Mas. Maksudnya mau sampai badai ya, Mas mau nge-share-nya gitu. Tadi Mas Kubit gini, dia justru malah share screen kayak gitu. Mas kan nggak mau tadi. Jadi ya, terserah Mas gimana. Ya, jadi ini buat, buat bikin penasaran juga, buat viewersnya, Mas Ipi. Oke, jadi, proyek aku ini sama dengan proyek-proyek NFT, pada umumnya ya, 101 Collectible Edition. Jadi, ini semuanya dibuat menggunakan hand round dan non-generative. Maksudnya, nggak pakai coding buat generate trades, kayak tampilan dan lain-lain. Jadi, betul-betul manual, Mas Ipi. Semuanya dikerjakan menggunakan, awalnya aku pakai smartphone aja sebenarnya. Awal-awalnya aku pakai smartphone, terus ya, terus pindah ke tablet, karena ya ada ini, ada rejeki-dikit lah. Terus ya, still drawing ini, still drawing one by one gitu kan, one by one. Jadi, hampir semua NFT aku ini, edisinya itu beda-beda. Jadi, bahkan sempat ada yang nanya, ini yang rare yang mana, ini yang limited edition yang mana. Jadi, karena muncul pertanyaan yang seperti itu, akhirnya aku, kalau nge-upload itu, kalau minting itu, aku taruh judul, oh, ini limited edition, ini rare edition, ini special edition, ini unique edition, dan lain-lain. Nah, kemudian roadmap aku ini, roadmap aku sekarang, Foxy ini berada di fase 2, ya Alhamdulillah. Sudah di fase 2. Dan di fase 2 ini, dibagi ke dalam 2 batch Mas Ipi. 2 batch. Dan sekarang masih di batch pertama, mungkin nanti, setelah masuk ke Foxy edisi yang 60, itu sudah masuk ke, batch yang kedua, di fase yang kedua. Kemudian, apa keuntungan dari teman-teman, sempat teman-teman ini berminat, untuk menjadi holders, ataupun menjadi kolektor Foxy. Yang pertama ini, teman-teman akan mendapatkan VIP access, untuk beta test game kita di tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini, nggak ada halangan, kita akan launching beta test game. Game-nya seperti apa? Game-nya itu game 2 dimensi, yang mana bisa dimainkan di 2 platform iOS, dan juga Android. Dan nanti kita akan kirimkan ke setiap holders atau kolektor, dalam bentuk APK ataupun apps yang itu, untuk dicoba di smartphone-nya teman-teman. Nanti juga, mungkin setelah fase kedua ini kelar, karena di fase kedua ini, kita akan drop kurang lebih 130 Foxy edition. Dan setelah 130 edition ini sold, maka kita akan buka Discord untuk public, dan juga kita akan buat beberapa channel khusus untuk holders ya. VIP membernya di situ semua akan kumpul, holders dan kolektornya akan kumpul di Discord itu. Sekarang kita belum ada Discord, Mas Ipi, soalnya... Iya, kita kan nggak perlu khusus juga. Maksudnya, Mas masih progres lah. Kita ngerti lah itu. Makanya, Mas, kalau teman-teman tahu, Mas Ipi ini sering nongkrong di space yang aku bikin juga. Kenapa aku bikin space? Cuma, cuma informasi aja, Mas. Iya, nggak ada... Jadi, ya itu ya. Kalau misal kalian penasaran juga tentang Mas Zini, bakal aku share di deskripsi kayak gini. Jadi, kenapa ini, Mas? Kayak rubah ini ya? Maksudnya, ya aku nggak ngerti ya. Maksudnya ada filosofi tersedia atau apa? Oh iya, iya, iya. Iya, kan banyak yang monyet atau apa kan? Betul, betul. Kenapa pertanyaannya bagus, Mas Ipi? Jadi, ini pertanyaan yang paling aku suka. Iya, sih. Banyak yang ngerti, kenapa rubah? Jadi, filosofinya gini, Mas Ipi. Rubah itu hewan yang cerdik. Rubah itu kalau di hutan, dia mampu hidup seorang diri. Dan rubah itu pandai untuk menyimpan stok makanannya sendiri, Mas Ipi. Dia juga mampu bertahan hidup, meskipun dia nggak makan daging selama mungkin berbulan-bulan, hanya makan dengan tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan. Jadi, kenapa aku pilih rubah? Karena rubah ini hewan yang cerdik, bisa hidup, survive tanpa kelompok. Ya, meskipun ujung dunia dia tetap butuh kelompok juga pada akhirnya. Ya, tapi aku rasa rubah ini hewan yang unik gitu. Karena hampir jarang ditemui oleh manusia pada umumnya ya. Kurang tahu kalau mungkin di Eropa, mungkin sering atau di mana. Tapi ini hampir jarang, soalnya aku sering nonton di National Geographic atau Discovery Channel yang Animal Universe gitu. Aku suka banget sama rubah soalnya. Aku suka sama rubah, dan juga aku ini adalah fans berat Naruto. Ya, nggak apa-apa ya, benar. Jadi, ya itu ya fans Naruto. Jadi, kayak gitu. Ya, udah ini, Mas jelasin. Circulating supply-nya berapa, Mas? Ini kan, ya akhirnya kita nggak tahu ya. Maksudnya Mas mau cetak berapa gitu ya. Maksudnya, berapa dari out of berapa gitu. Oke. Untuk supply kita, jadi Fuxiverse ini terbagi ke dalam dua versi. Jadi, versi pertama ini kita cuma supply 130 aja, Mas Ipi. Mungkin nanti di versi kedua kita akan drop lebih banyak lagi. Tergantung... Setelah Pase 2 ini kan, setelah Pase 2 itu masuk ke Pase 3. Di Pase 3 ini nanti itu nggak ada drop sama sekali. Jadi, betul-betul kita akan treatment semua holders. Kita akan treatment holder. Kita akan komunikasi di Discord tentang what next, what should we do for the next Fuxi. Jadi, kita akan minta insight semua holders. dan kita akan brainstorming bareng-bareng gitu. Jadi, lebih membuat holders nyaman, lebih membuat holders yakin terhadap proyek ini, kalau proyek ini bukan proyek main-main kayak gitu. Ya, benar. Fasenya itu sendiri, Mas, emang ini ya, apa, in order kayak gitu ya. Maksudnya, harus melalui step 3 Fase itu. Karena NFT sendiri kan, ya punya, ya Fase-Fase seperti itu kan. Iya, iya, benar-benar. Jadi, kita nggak ada whitelist. Nggak ada whitelist. Jadi, betul-betul kita drop. Ada pro-contra juga sih masalah whitelist. Kemarin kan ada kasus kayak gitu kan. Bukan berarti whitelist ini buruk ya. Jadi, ininya stigma kayak gitu. Bukan ya. Tapi, bagaimana ya bilangnya? Ini menurut Mas saja, tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran. Cuma pendapat orang aja kan bisa beda-beda kayak gitu. Menurut Mas, whitelist sendiri diperlukan nggak? Soalnya, kalau dalam, ibarat whitelist itu kayak PO lah kan. Kalau kita quote-unquote. Dapat barang duluan, kadang lebih murah, atau ada benefit apa, kalau misalnya nggak barang lebih murah kayak gitu kan. Nah, cuman kalau dia nggak tahu circulate supply atau kayak gimana, nggak transparan, ibaratnya jatuh-jatuhnya kan kolusi ya. Maksudnya, ada deal-dealan kayak gitu kan. Jadi, pas orang udah launching, udah mainnet kayak gitu kan, tinggal dump user aja kan. Contoh yang kayak The Rock itu kemarin. Mas tahu nggak yang The Rock itu. Itu kan exit liquiditas semua kan. Orang FOMO, cuman ini gambar batu, taunya pas ini post to zero. Udah ini ya. Kan kalau NFT kan nggak liquid ya. Nggak kayak rumah. Kayak rumah dia kan. Harus bener-bener ketemu sama satu holdernya kan. Beda kalau sama Bitcoin. Bitcoin mau harga 1 miliar, kalian tetap bisa purchase yang fractionnya kan. 0,000 itu tetap bisa kan. Jadi, nggak ada gap antara yang duit dikit sama yang gede. Nah, kalau ini kan bener-bener, ini bener-bener saja. Maksudnya waitlist disini bener-bener praktisi gimana nih? Kalau waitlist sendiri untuk aku pribadi ya, untuk project aku ini, kenapa aku nggak pakai waitlist? Karena aku beranggapan waitlist ini apa ya, ini kayak buat bukan wasting time sih, cuman lebih kayak kurang ini aja, kurang kurang langsung pada poinnya. Kenapa aku nggak pakai waitlist? Karena hal yang kepertimbangan itu tadi yang kayak Mas P bilang itu bisa memicu hal yang pro and cons, kayak gitu-gitu. Jadi, aku belajar juga Mas TV dari beberapa teman-teman kreator, itu mereka nggak pakai waitlist. Kenapa langsung drop and collect, kayak gitu? Karena menurut mereka, itu jauh lebih efektif timbang buat waitlist yang orang jadi kayak di-PHP-in, kayak gitu. Jadi, apa ya? Iya, waitlist aku, menurut aku waitlist bagus selama as long as the project itu bener-bener serius gitu kan. Artinya mereka bener-bener nggak ngasih harapan palsu untuk calon buyers mereka atau calon holders mereka. Nah, kenapa Voxy nggak pakai waitlist? Kenapa kami nggak pakai waitlist? Karena kita betul-betul langsung strike to the point. Langsung pada intinya bahwa proyek ini adalah tentang ini, seperti ini, dan akan berakhir seperti ini. Kayak gitu. Iya, sih benar. Jadi kita... Ini preferensi orang ya? Aku nggak bisa ngejut juga. Jadi, Mas, yang benar ya sih, Mas bilang tadi ya, ya selagi nggak membutuhkan waitlist, ya kenapa tidak ya? Maksudnya, ya itu preferensi orang balik-balik kayak gitu ya? Iya, iya. Betul-betul, Mas. Wais, mantap. Terus, di NFT gimana, Mas? Maksudnya, tetap bakal ini, sustain di Pentos atau ini kan masalah karir kan? Maksudnya, ini Mas Tread sebagai umur-umur sebenarnya bakal. Ya, saya nggak tahu. Maksudnya, Anda bisa berbagi, Anda bisa tidak. Ini bergantung kepada Anda lah. Oke. Jadi, selain di Pentos ini, sekarang kan aku juga masih ngerjain komision, ya Mas Ipia, jadi aku di, apa, sorry, bukan di Pentos, di NFT ya, lebih umumnya. di NFT-nya aku nggak terlalu banyak menaruh harapan yang berlebih gitu. Karena aku kan juga komision artis, jadi aku masih tetap ada ngejar recehan di luar NFT lah. NFT ini cuma sebagai, apa ya, sebagai ajang buat saya ini untuk berpartisipasi dalam menuju to the web tree gitu kan, yang artinya kan masih baru, jadi ini sebagai bentuk apa, bentuk kontribusi saya juga untuk bagaimana NFT ini bisa lebih dikenal lagi di Indo, ataupun juga di, ya paling nggak di Asia Tenggara aja lah dulu, bahwa NFT artis itu banyak, apa, orang-orang bertalenta itu banyak, artis-artis, seniman-seniman itu banyak juga dari Indonesia dan lain-lain di berbagai daerah kayak gitu aja. Untuk awal-awal gini, aku sih nggak, ini, nggak terlalu, ini, nggak terlalu berharap, wah ini harus sold, ini harus sold, nggak. Iya, nggak berubah, kita ngerti lah, yang penting, nge-shill tuh ada etika juga, maksudnya, ya ini pengalaman Mas aja, cara shield yang beretika, gimana Mas? Ya ini kan digital sebenarnya kan, cuman kalau dari praktis, ada bumbu-bumbunya juga kan. ini pertanyaan yang menjebak, teman-teman. Ya, aku nggak tahu, aku cuma penasaran, maksudnya aku cuma pengen tahu. Oke, oke. Cara shield yang beretika, oh mungkin ini ya, cara shield yang beradab gitu ya. Benar. Oke, jadi ya, mungkin ini bisa teman-teman praktekin, atau bisa juga nggak, ya karena mungkin style orang shield itu beda-beda ya. Kalau aku, shield yang beretika itu ya, sama dengan ketika kita ngumpul-ngumpul dan berkenalan dengan orang lain kan, kita nggak mungkin ujuk-ujuk, eh beli ini dong, beli brand gue dong, beliin dong. Kan nggak mungkin, orang bilang, ah lu siapa ya? Tapi kan kayak gitu kan, maksudnya, as first ya, perkenalkan diri, perkenalkan diri kamu dulu lah, kamu dari mana, terus kamu ini siapa, terus kenapa harus NFT, terus kenapa proyek ini, terus kamu, boleh lah nanti setelah itu baru kamu, kejertaan proyek kamu. Kalau aku sih gitu dulu, mas aku ngebangun komunikasi, di awal-awal itu aku, sering gabung space, tapi belum, proyek aku itu belum aku minting sama sekali, jadi aku cuman, say hi to everyone on the space, kayak GM, GM gitu kan, halo semua, apa kabar, saya Z dari Indo, kayak gitu-gitu, nanti akhirnya orang pada penasaran, ini proyek kamu tentang apa, kayak gini-gini, jadi akhirnya, secara tidak langsung tuh, orang ngebuka peluang kita, untuk ceiling, setelah kita memperkenalkan diri, tentang background kita siapa, terus, kita di NFT ini untuk apa, dan lain-lain, kayak gitu-gitu, jadi, apa ya, ceiling itu gak ini, gak usah, gak usah terbawa, ini ya, gak usah terburu-buru, eh ini ceiling, kamu harus beli ini, dan lain-lainnya, gak usah kayak gitu juga. Intinya setiap ini, setiap area itu, akan menemukan tuannya masing-masing, kayak gitu aja, yakin aja sih. Ya, benar. Ya, aku bukan permasalahin ceiling-nya sih, ya wajar kan, kita hidup dari itu kan, maksudnya, yang aku permasalahin, ya itu tadi, maksudnya, caranya kan, maksudnya, ya, maksudnya, itu juga pro-contra juga mas, maksudnya, kalau misal kita, banyak bahasa-bahasa juga kan, dikira kita ada maunya gitu kan. Nah, tapi kalau kita, to the point, terlalu to the point juga, kita terlalu desperate gitu, di sisi lain kan. gak ada ya, aku pernah jualan, bukan NFT ya, tapi jualan kue, pernah aku pas keliling-keliling kan. Kalau kita terlalu banyak konsumasi, dikira kita, mau apa gitu kan, gak jualan kue aja, maksudnya, dikira monodong, atau apa kan. Kalau kita keliling-keliling, langsung to the point, justru dia malah mau, soalnya, ya kita, bawa dagangan kita kan, kue kan. Ya udah, itu. Ya, itu nostalgia dikit lah aku lah. Maksudnya, banyak pro-contra juga. Maksudnya, ya, tergantung situasi sih. Kita tergantung, juga, ya itulah, konsensus dari semua orang. I don't know. Betul, betul. Betul, betul. Ya udah, ini udah sengah jam juga, karena besok ini, mau siap-siap sahur juga. kayak gitu. Oh ya. Aku akhiri, ini aja, mas, apa, ini just for fun, non-financial advice, kayak biasa yang lain juga. Bitcoin press prediction, mas. Maksudnya, atau BNB, atau ETH, atau apa, ini masih, ya ini just for fun, maksudnya, karabana nih, target mas deh. Oke. Ini, ini basic on my thought aja ya, pendapatan. ini just for fun, ini just for fun. Oke, oke. Kalau aku rasa BNB, BNB ini bakalan, aku yakin bakalan, tahun ini bakalan naik. Aku yakin naik. Kenapa? Karena dia ngikutin. Target spesifik berapa? 10 juta atau apa? Mungkin around, 9 milion, 10 milion Indonesia. 9-10 juta mungkin. Iya. Kalau BNB itu, BTC, 2 miliar mungkin ya. Iya. Karena dia kan ngikut ini kan, ngikut madrasipnya Bitcoin gitu. Jadi Bitcoin aja juga ikut. Iya, Bitcoin aja semua aja. Bitcoin hancur semua aja. Kayak gitu sih emang. Iya. Betul-betul. Iya, nggak ada target spesifik, tapi yaudah tadi ya, sebutnya 10 juta. Iya, 10 juta lah. Itu apa, tahun depan atau tahun ini? Atau, ya, 2 tahun lain. Mungkin, aku sih optimis tahun ini kayaknya masih, Pih. Oh, tahun ini bisa ya. Sampai akhir tahun. Iya, aku optimis tahun ini. Iya, akhir tahun lah. Iya, langsung, ini ya, pesta ya, pentas ya, sesuai nama ya. Langsung pentas kita, betul-betul. Pentas langsung di atas panggung. Wais, mantap. Ya, sekalian juga ini, apa, Mas mau launching juga ya, tahun ini ya? Maksudnya, tadi melalui berapa video? Ya, buat, ya, mas jualan BNB kan masuk ke mas BNB-nya, BNB ngepam kayak gitu kan, jadi jackpot wadak kayak gitu. Amin, amin, amin. Ya udah, itu aja guys, support terus, nanti aku bakal share link deskripsi, jika kalian tertarik gitu ya. Live a like and subscribe to our channel.